Di kandang saya ini sudah tercukupin mineral dan kalsium Mineral itu untuk menghindari kambing terjadinya lumpuh Kalau tidak ingin kambingnya itu terkena lumpuh Loyo, lemas, segera diberikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mas Somad di channel Akmal FAM 99 Dimana video kali ini adalah requestan dari teman-teman Dan banyak pertanyaan dari teman-teman Terkait mengenai kambing yang lumpuh Dan saya akan jelaskan buat teman-teman Penyebabnya apa dan cara mengatasinya seperti apa Dan untuk mengobatinya seperti apa Jadi buat teman-teman simak videonya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Akmal FAM 99 Dan tunggu video selanjutnya dari saya Di sini teman-teman saya akan menjelaskan terhadap teman-teman Mengenai penyakit yang sering terjadi juga pada kambing Kebetulan ini ada yang request Dan ada juga teman-teman yang bertanya Ini mengenai kambing lumpuh Jadi buat teman-teman yang mempunyai kambing lumpuh Segera diobatin teman-teman Biasanya kambing lumpuh itu pengaruh karena kekurangan Kalsium dan mineral terhadap kambing yang ada di dalam kandang tersebut Kambing yang biasanya ditaruh di dalam kandang Ditaruh di dalam kandang seperti ini Itu bisa menyebabkan kambing itu mudah lumpuh Teman-teman kalau kambing tidak jarang keluar dari kandang Kalau kambing jarang keluar dari kandang Itu bisa menyebabkan kambing itu terkena lumpuh Nah lumpuh itu Yaitu pengaruh karena kekurangan kalsium dan kekurangan mineral Kalsium itu apa mas somat dan mineral itu apa mas somat Nah contohnya seperti ini Biasanya kambing itu kan dia menjilatin di kandang-kandang Di pinggir kandang itu menjilatin teman-teman Nah disini saya kan itu kan mempunyai bambu Nah bambu itu adalah berfungsi untuk pengganti mineral Yang isinya di dalam yaitu garam dan molasses atau tetes tebu Dan ada penambahan air sedikit Dimana itu berfungsi adalah pengganti mineral Garam adalah berfungsi untuk pengganti mineral Molasses adalah pengganti kalsium teman-teman Jadi disitu sudah digabung saya garam dan molasses Jadi sehingga kambing itu biasanya nanti menjilatin teman-teman Menjilatin yang bekas air basah-basah itu Di bawah bambu itu kan ada kayak netes-netes Bukan netes sih Dia berbes bahasa Indonesia nya mungkin dia berbes teman-teman Jadi dia air itu keluar sedikit-sedikit Dia tidak netes hanya keluar sedikit Jadi dijilatin sama kambing Dia itu rasanya asin kemanisan Jadi disitu adalah pengganti mineral dan kalsium teman-teman Jadi buat teman-teman yang tinggal di pedesaan Itu bisa membuat bambu dibikin dipotong Sesuka teman-teman Terserah teman-teman di versinya teman-teman Mau besarnya kayak apa Mau kecilnya seperti apa Cuman kalau kecil kan lebih enak untuk kambing Dan itu nanti teman-teman bolongin pakai paku yang paling kecil Paku yang paling kecil yaitu adalah paku triplek Dimana paku tersebut itu adalah untuk melubangin bambu Sehingga bambu itu tidak terlalu besar bolongnya teman-teman Sehingga yang penting ada air keluar Untuk menghindarin kambing lumpuh Biasanya kalau tidak ada bambunya itu kan Biasanya di ding-ding-ding-ding Pinggiran ding-ding itu bekas kencing-kencing kambing pejantan Itu dijilatin sama kambing betina, kambing jantan Nah itu teman-teman Itu penyebabnya Buat teman-teman Kalau misalnya tinggal yang di perkotaan Dekat dari toko obat Dekat dari toko ternak Bisa teman-teman menggunakan mineral balok Mineral balok itu dia sudah ada kandungan kalsium Kandungan mineral pun disitu sudah ada Jadi buat teman-teman Kalau yang tinggal di perkotaan Atau misalnya yang tinggal di desaan Tapi masih ingin menggunakan mineral balok Kelebihannya mineral balok yang dibuat di pabrik-pabrik itu Yang dijual di toko Itu kelebihannya dia tidak memberikan tiap hari teman-teman Kalau bambu seperti ini Itu hari-hari kita harus mengisi air Air sedikit mungkin diperkirakan Dua tutup atau tiga tutup botol aqua itu Jadi kalau mineral balok itu Dia tidak perlu hari-hari mengasih air Atau dia cukup digantung Nanti digilatin sama kambing teman-teman Dan itu kelebihannya teman-teman Kalau bambu seperti ini Itu kekurangannya Hari-hari kita harus mengisi air teman-teman Kalau untuk garamnya bagaimana mas Garamnya itu bisa seminggu sekali Molasesnya pun juga bisa seminggu sekali Molases dan garam di dalam itu adalah Cuman penyedap rasa saja Sehingga nanti terjadinya Kambing itu tidak kekurangan mineral dan kalsium teman-teman Insya Allah kalau diberikan itu teman-teman Kemungkinan besar kambing tidak akan lumpuh Tidak akan lumpuh karena apa? Di situ sudah tercukupin mineral dan kalsium Kenapa saya ngomong ini berulang-ulang? Karena supaya teman-teman itu bisa memahamin Terhadap kambingnya yang mudah kena lumpuh Banyak pertanyaan dari teman-teman Katanya kambingnya itu tidak sehat Tidak mau berdiri Dan ini bukan sekali dua kali pertanyaan ini teman-teman Bahkan ini ada yang request Lewat di WA saya Nah dia minta untuk dibuatkan Gimana supaya kambing itu tidak kena lumpuh Dan cara pengobatannya Nanti saya akan jelaskan teman-teman Cara pengobatannya Untuk mengantisipasi Untuk menghindari terjadinya lumpuh pada kambing Ya seperti itu teman-teman Dan cara pengobatannya Cara pengobatannya yaitu adalah Kita harus menyuntik kambing itu terlebih dahulu Kalau tidak disuntik Tidak bakalan sembuh Nah itu teman-teman Nah jenis obatnya apa mas Jenis obatnya saya tidak mau memasarkan jenis obat Cuman biasanya Yang bagus untuk kambing lumpuh Yaitu nama obatnya Kardiofit Nah ini teman-teman catat Nama obatnya yaitu Kardiofit Untuk menyuntiknya Seperti apa mas somat Nah untuk menyuntiknya Bisa teman-teman Lihat di Bukunya Yang ada di dalam kotak Obat tersebut Disitu sudah ada Kalau misalnya Untuk sekian ekor kambing Contoh misalnya 50 kg Yaitu harus menggunakan Satu setengah milih Contoh Kalau misalnya Kambingnya itu beratnya Contoh kayak bur Kadang kan dia berat sekali Nah itu sampai 75 kg Misalnya harus menggunakan Dua milih Nah itu disitu mungkin Sudah ada dijelas Kan teman-teman Buat teman-teman Itu tinggal Melihat di gambarnya situ Nah beli obatnya Dimana mas somat Nah beli obatnya itu Teman-teman Di toko ternak kecil Di toko-toko yang ada Di desa-desa Itu biasanya Sangat kesusahan Jadi kalau teman-teman Mau beli Beli di Shopee Atau di Tokopedia Ya boleh Itu terserah dari teman-teman Nah Kalau untuk harganya Seperti apa Untuk harganya Saya belum tahu Teman-teman Untuk harganya itu Itu kan bermacam-macam Kalau dulu Saya pernah beli Cuman sekarang ini Sudah lama Tidak membeli Karena Di kandang saya ini Sudah tercukupin Mineral dan kalsium Mineral itu Untuk menghindari Kambing terjadinya lumpuh Nah penjelasannya Seperti itu teman-teman Jadi buat teman-teman itu Kalau tidak ingin Kambingnya itu Terkena lumpuh Loyo Lemas Segera Diberikan Bambu Sebenarnya Bambu ini Sudah dijelaskan Di video sebelumnya Teman-teman Yaitu Manfaat bambu Pada kambing Atau Manfaat bumbung Pada kambing Itu sudah saya jelaskan Buat teman-teman Yang belum menonton Bisa teman-teman Nonton di video Saya sebelumnya itu Itu sangat Saya jelaskan Yaitu Manfaatnya seperti apa Untuk menghindarinya Seperti apa Dan disitu Sudah detail teman-teman Dan jika ada teman-teman Yang belum paham Bisa teman-teman Lanjut di WA saya Atau di Kolom komentar Dan mohon maaf Teman-teman Kalau saya lambat Membalas Karena terkadang Saya akan Di Ajak teman-teman Terkadang Saya lagi sibuk Mohon maaf Sebanyak-banyaknya Kalau saya lambat Balas di WA Teman-teman Jadi Mudah-mudahan Video ini Bisa Bermanfaat Buat teman-teman Peternak Dan Salam sukses Untuk peternak Indonesia Dan salam sejahtera Dan selalu semangat Untuk peternak kambing Gimana Supaya kita ini Memberikan Kemanjaan Terhadap kambing Teman-teman Pada intinya Kambing itu Rawatlah dengan Betul-betul Dan diberikan Kemanjaan terhadap kambing Insya Allah Nanti kambing akan Memberikan keberhasilan Terhadap kita Teman-teman Jadi pada intinya Kalau kita mau Pelihara kambing itu Pelihara dengan Sebaik mungkin Kalau kita tidak Pelihara kambing itu Sebaik mungkin Maka hasilnya pun Tidak akan Sebaik mungkin Teman-teman Nah seperti itu Nah mungkin Video ini Sudah bisa Memahamin Teman-teman Yang sudah request Mudah-mudahan Puas dengan Hasil video ini Dan buat teman-teman Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Channel Akmal Fon 99 Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Agar tidak Ketinggalan info Tentang peternakan kambing Dan cara perawatan kambing Dan Buat teman-teman Yang sudah request Minta di review Hasil anak kambing Kemarin Nah itu Sudah saya Buatkan video 6 hari yang lalu Teman-teman Cuman berhubung HP itu Sekarang lagi Tidak ada di Madura HPnya itu Lagi dibawa Jalan-jalan ke Jawa Dan insya Allah Nanti kalau sudah Datang dari Jawa Itu Upload videonya Teman-teman Jadi buat teman-teman Mohon maaf Sebanyak-banyaknya Jika ada kata-kata yang salah Dan Allahul mawafiq Ilak komitorik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Jadi peternak Sukses Peternak Indonesia